Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Lukita, channel GSL guys Kali ini gue gak nge-react guys, tapi jujur gue sangat suka banget ngebongkar Ini mungkin kalau misalkan rame nih, gue akan bikin mungkin seti minggu sekali guys Untuk bongkar semua K-pop mungkin guysnya masing-masing ini Jadi gue penasaran banget sama Day 6 yang You Were Beautiful guys Ini lagu cukup sederhana banget guys, tapi gue penasaran makin gue kulik kok makin seru guys ya Nah tapi sebelum itu kita bahas semuanya guys, kita intro dulu guys Nah guys, ini gue udah buka nih guys, ini gue ilustrasiin aja guys ya Ini dia main di tempo 84 BPM guys, beat per minute guys ya Tick, ini lagu ballad jadi gak cenderung slow lah guys ya Nah gue penasaran, ini kenapa lagu ballad kok bisa full banget guys Sedangkan mereka hanya berlima kan guys ya Nah gue jujur gue penasaran, karena mereka masing-masing juga pada nyanyi juga Drumnya juga tight banget guys, ketukan drumnya Nah gue penasaran, akhirnya gue coba-coba isang, gue rekam ulang guys Pake alat rekaman gue, dan hasil kayak gini guys Ini awalnya intro, dia main, ini gue udah kasih chord guys ya disini nih ya Nih, kalian ngeliat kan, mausnya Nah kalau misalnya kalian bingung main di chord apa, dia main chordnya rada di chord 6 guys ya Nah ini kita langsung react aja guys, eh react, kita langsung dengerin aja intronya pertama kayak gini guys Dia dengerin sama gitar Sorry, aku dari awal ya Dia main sepelapan deh Oke, ini gue matiin dulu Disini ada drum cuma sederhana banget guys Dia hanya main di awal, bar ketiga dia baru masuk lagi Ini kayak gini, ketik hitungannya guys ya Bar tiga Segitu simpelnya guys, segitu simpelnya Dan disini yang bikin nuansanya sedikit jalan Ini ada sequencer berbobos perlapan juga seperti hi-hat Cuma dia rada di cut, dia di beat keempat Ditaruh kayak suara water drop gitu Gitu guys, ini kalian bisa denger nih Ini serius nih mak, makin seru suara intronya kayak gini semua nih guys Kalau digabungin tadi masing-masing instrumen, elemennya guys ya Ini kayak gini Nah ini mulai drum masuk disini guys ya Ini polanya sangat sederhana banget guys Cuma ketukan biasa sih Satu, dua, satu dua gitu guys Dan pakai close hi-hat Seperlapan Ini sederhana banget sebenarnya guys Kalian bisa denger disini nih Disini baru masuk instrumennya bass Si Yangke guys ya Si Yangke ini memainkan bass yang ngikutin Sebenarnya patternnya kayak hi-hat guys ya Seperlapan Dia hanya ngikutin root chordnya aja nih guys Ini kayak gini Main ini dia Eh sorry, sorry Itu untuk ref Kalau untuk first Dia ngikutin pola kick Sorry guys Terus Sampai akhirnya sebelum ref Dia mainnya polanya kayak gini terus Ini kalian bisa denger Gue ulangin lagi ya guys ya Nih Ulang-ulang terus Ngikutin root chord Dia hanya menemeninnya sebagai bottom Sebagai badannya Lagu nih guys ya Nah disini mulai masuk piano Si Wonpil sama Jay guys ya Piano Apa? Piano sama gitar Partnya kayak gini guys Yang gue suka disini Pemilihan soundnya Wonpil guys ya Maafin gue guys Kalau misalnya salah Wonpil itu masukin sedikit shimmer-shimmer guys ya Dia gak bangu Gak ganggu frekuensi gitar Jadi mereka gak saling tabrakan Karena gitar sama piano Kadang-kadang frekuensinya hampir sama guys ya Secara piano kan luas guys ya Dia merangkup bass juga Bisa instrument middle Bahkan sampai high Nah ini lanjut Kita ke first guys Eh ke first Semuanya kalau digabung kayak begini guys Cukup tight sih guys Mereka cukup dewasa banget guys ya Karena vokalnya lumayan jalan Jadi mereka main gak mau overlapping ke rananya vokal Jadi mereka tuh gak terlalu banyak main disitu guys Mereka hanya rhythm aja disini Nah yang mulai seru Ini drum di ref nih guys Ini udah mulai Dia build up si Dawon nih guys Kalau gak salah guys ya Dawon Dia mulai open high hat disini guys Dia mau nambahin unsur high frekuensi Biar ini lagu lebih lebar guys ya Nah ini permainannya Patternnya kayak gini guys Sederhana sama beatnya guys Cuman bedanya di open high hat Ini gue suka Mereka tuh sangat tabah dan ramah ya guys Dan sabar Nah ini bassnya Baru dia ngambil seperlapan Ngikutin pola high hat Dia lebih ngeritem disini Kurang lebih kayak gini guys 5 minor Dan terus-terusan dia mainnya begitu aja guys Cuman di akhir ref Dia sedikit ada main bundle dikit disitu guys ya Nah disini piano mah ref Mulai nge-hype disini guys Dia mulai overdrive Gitarnya pake phaser Terus pianonya mulai lebar Kalian bisa ngeliat dia main disini Cuman mostly dia main pake grand piano guys ya Suara semacam grand piano Walaupun dia main di Nord Electro 3 Kalo gak salah gue pernah ngeliat disitunya ya Ini kayak gini guys Ya pake phaser ya guys Suara kita udah ngitung gitu Dan sih Yang gue sukanya dari One Pill Dia mulai feelin-feelin Sedikit-sedikit Mulai ke high Dia main pianonya guys ya Ada notasi disitu Tapi tanpa mengganggu area vokalnya guys Itu keren banget sih Cukup dewasa untuk bermusik guys Nah ini semua instrumen ref Kalo digabung jadi kayak gini guys Ini mulai Ini keren banget guys Kalo ditambah vokal Nih Wuhh sedikit imo guys ya Wuhh nice banget ini guys Aduh guys Itu gue jujur aja sih Apa Sangat excited banget Denger refnya guys ya Ini semoga kalian Terhibur guys ya Dan bisa dapet Hal yang positif dari sini guys ya Jujur aja sih Gue sering banget guys Ngebongkar lagu kayak begini guys ya Kalo misalkan rame Gue akan terus-terusan setiap minggunya Seperti gue bilang di intro tadi guys ya Jadi gue pengen sih Bagi-bagi bumbu aja guys ya Semoga Ya bermanfaat sih guys Gue sih ngarepinnya begitu Dan jujur gue orangnya tipenya kayak begini guys Kalo gue udah suka sama satu lagu Gue akan ngulik Dan gue pengen tau Elemen-elemen apa Yang disuguhin sama mereka Ada lick-lick apa Bass line-nya seperti apa Pattern drum-nya seperti apa Dan kebetulan di Day6 ini Semua mereka ngisinya partnya Ya kalian bisa denger sendiri guys Gue cuma nyontek doang disini guys Aduh guys Thank you guys for watching Jangan lupa untuk like, share, and comment di video Semoga video ini bermanfaat Thank you Bye-bye Jangan lupa like, share, and comment di video